Intro Nah ini dia ngambil Ada apa sih kak? Kok buru-buru banget? Waduh! Ternyata speedboat milik krusiosan Sedang dibajak oleh orang hutan teman Hati-hati Sobat otan ini bisa saja menyerang secara tiba-tiba Dengar suara yang dikeluarkan teman Itu adalah tanda bahwa ia merasa terancang Awas sop kameramen Jangan terlalu dekat Memang awal ceritanya gimana sih? Kok bisa sampai ada orang hutan yang masuk ke dalam speedboat kita? Sampai sana sebenarnya ada dia mengarah ke sini Mungkin dia dengar suara speed Jadi pisang yang di speed kita diambil ya? Ya, diambil Mas Tismas ini diambil ya Pisang yang kita bawa ya Jadi kita baru minta izin ngasih surat ke pos Ternyata ada orang hutan tahu kapal kita datang Dan dia lihat ada pisang di situ Orang hutan merupakan salah satu primata yang cerdas teman Sobat otan ini bisa dengan cepat membuat strategi Dengan hanya mendengar suara speedboat saja Biasanya para ranger memarkirkan kapal di tengah sungai Agar sulit dijangkau Karena lengah sedikit saja Mereka bisa menyelinap tak terlihat Dan tahu-tahu sudah naik ke kapal Bisa nih kayaknya kamu jadi agen mata-mata untuk otan, sob Kalau orang hutan sudah mengincar makanan Mereka bisa berubah dari kalem menjadi buas dan berbahaya Jadi jangan berani-berani ya Merebut kembali apa yang sudah diambil oleh orang hutan Selain berbahaya, orang hutan juga tidak segan untuk menyerang Jadi jalan satu-satunya adalah merelakan Dan tetap menjaga jarak aman BTW, induk orang hutan ini adalah Muj Sementara anaknya bernama Molly Nama mereka sama-sama diawali huruf M Agar mudah dalam pemantauan penelitian Dalam seminggu terakhir Mereka berdua memang sering terlihat di sekitar sini Teman, sepertinya Muj mendekati speedboat kita lagi Ayo kak kita ikuti Kalau tadi Muj mengambil pisang Sekarang ia berhasil mengambil kelapa Untung saja setelah itu Paman langsung menjauhkan speedboat dari dermaga Kalau enggak bisa makin runyam nih urusannya BTW, kamu bisa makan kelapanya sob Kulitnya itu kan keras banget Weh, weh, weh Ternyata kamu bisa mengupas kelapa dengan semudah itu ya sob Takjub otan melihatnya Orang utan memiliki kekuatan gigitan hingga 575 PSI loh Sedangkan manusia Hanya memiliki kekuatan gigitan 162 PSI Kebayangkan kalau sampai kita digigit orang utan Serem Karena alasan itulah Paman ranger selalu mengingatkan para wisatawan untuk selalu menjaga jarak minimal 5 meter dari orang utan Ya jelas aja gigitannya kuat Lihat dong gigi mereka Besar dan kuat kan Jadi jangan coba-coba deh kalian mengganggu sobat otan ini Karena walau mereka terlihat tenang Sobat otan ini bisa kapan saja menyerang dengan kekuatannya yang 7 kali lebih kuat dari manusia loh Serem juga nih Mending otan Cabur Cuaca tidak menjadi halangan bagi para kakak kru untuk bertugas mencari momen teman Hujan sehari yang tidak jadi halangan demi mendapat liputan yang berkualitas Tapi akan jadi penasaran deh, hujan-hujan begini cari apa sih kak? Wih, akhirnya yang dicari-cari ketemu nih teman Kecerdasan orang hutan bisa terlihat dalam kemampuannya bertahan hidup di alam dia Nah salah satu contohnya adalah melindungi diri ketika hujan Mereka akan mengambil ranting dan daun di sekitar untuk dijadikan sebagai payung alami Tidak hanya orang hutan dewasa saja teman Anak orang hutan juga melakukan hal yang sama Kegiatan meniru induknya memang terus berlangsung sampai sobat otan ini berumur 6 hingga 7 tahun Oh iya, kemampuan mereka menggunakan alat di sekitar semakin menunjukkan kalau mereka adalah primata yang cerdas Setuju kan? Orang hutan merupakan hewan arboreal terbesar dan terberat teman Walau begitu mereka... Loh, sob, kamu ngapain turun ke sungai? Lagi mencari sesuatu ya? Bukannya kamu itu takut air ya? Saat hujan saja kamu berlindung menggunakan ranting dan daun Otan kasih informasi Sebenarnya sobat otan ini tidak takut air teman Hanya saja ia tidak pandai berenang Mereka jarang turun ke sungai karena rawan diserang predator seperti buaya Itulah mengapa sebelum turun ke sungai mereka akan melihat situasi terlebih dahulu apakah aman atau tidak Jarang-jarang nih kakak kru bisa mendapatkan momen seperti ini Cakuuuup BTW nih orang hutan turun ke sungai karena mereka memiliki misi Sebenarnya ini rahasia Tapi untuk kalian hutan kasih tau deh Misi mereka adalah makan Hihihihi Selain buah, kulit pohon, dan serangga Mereka sesekali juga akan memakan umbut tumbuhan yang berada di dekat sungai teman Umbut sendiri adalah ujung batang tanaman yang masih muda dan lunak Selain kaya akan air Umbut juga memiliki beberapa kandungan vitamin Gak heran kalau umbut merupakan makanan alternatif bagi orang hutan jika sedang tidak musim buah Teman, sebenarnya Muj dan anaknya adalah salah satu orang hutan yang tidak memiliki kekuatan Secara sosial, mereka kalah bersaing dibanding dengan orang hutan lainnya Itulah alasan mengapa Muj selalu berada di dekat remaga dan tidak pernah bergabung ke tempat pemantauan Tidak hanya Muj, ada juga orang hutan betina di pondok tangguh yang mengalami nasib yang sama Ia selalu datang terakhir saat makanan sudah habis semua Dengan teliti, ia coba mencari pisang dari sisa tumpukan kulit yang ada Sampai-sampai sobat otan ini hanya bisa menikmati kulit pisangnya saja Mutan yakin kok kamu pintar mencari makanan Hanya saja kamu pasti pengen kan makan pisangnya bersama teman-teman Yang sabar ya sob Teman, kalau kalian main ke Taman Nasional Tanjung Kuting Pasti akan menemukan berbagai pengalaman yang menarik Nah ini salah satunya Saat kita sedang trekking, bisa saja tiba-tiba dihadang oleh orang hutan Walau mereka terlihat ramah, tapi kita tetap harus menjaga jarak ya Nah kan, salah satu kru speedboat kita ternyata menjadi korban Tapi untung saja paman ranger langsung membantu mengusir sobat otan ini agar tidak terus mengejar Nah itulah pentingnya Ketika masuk Taman Nasional harus selalu didampingi oleh para ranger teman Tetap jaga keselamatan dimanapun berada ya Teman, saat melakukan peliputan di Taman Nasional Tanjung Puting Kakak kru banyak mengalami kejadian yang tidak terduga loh Salah satunya adalah ketika momen perjalanan kru yang dihadang oleh orang hutan Kalau sudah begini, bagaimana cara untuk kita lewat? Masa iya mau ikut rebahan dulu bareng sobat otan? Nongkrongnya memang sering disini sekitar camp Kalau tidak ke jembatan, sekitar camp kita, kita dekat pos itu Masalahnya dia ini jarang ke piding Takut sama orang hutan yang lain, yang di dalam Bang, ini kalau dia lagi menghalangi jalan Itu boleh kita usir atau kita tunggu dia ini bang? Biasanya kita usir Tidurannya geseran ya sob Kita mau jalan dulu nih Karena ada misi yang mau diselesaikan Tidak hanya dihadang oleh sobat otan saja teman Tapi kakak kru juga sempat dikejar oleh orang hutan Beruntung dengan cepat mereka langsung naik ke speedboat Dan menjauh dari dermaga Karena jika kakak kru terjun ke sungai Bisa jauh lebih berbahaya Yups, tahu sendiri kan Kalau sungai disini dipenuhi oleh ratusan buah ya Jadi yang bisa dilakukan sekarang Adalah menunggu sobat otan ini pergi dari dermaga Selamat menunggu ya kak Tidak hanya itu saja Ketegangan juga terjadi Saat Roger si Raja Tanjung Harapan Turun dan jalan menuju kakak kameramen Intinya sih Kalau sudah seperti ini Harus tetap tenang dan pasrah ya Apalagi momen di saat kakak kru menunggu kehadiran buaya muara di sungai sekonyer Sabar, sabar Teman otan Sekarang kakak kakak kru lagi nunggu buaya Katanya di sekitar sini Sering muncul ya bang ya Di sungai sekonyer ini Sering di jumpai Nah ini salah satu effort kita Untuk nunggu Dan kita sini sudah sekitar 1 jam Belum juga dapat Tapi kita tetap tunggu Pokoknya tetap semangat deh untuk kalian Jangan lupa Jaga kesehatan ya Teman Taman Nasional Tanjung Puting Terdiri atas beberapa area Seperti hutan tropika Hutan rawa gambut Hutan bakau Sampai hutan sekunder Jadi gak heran Kalau ada beragam spesies hewan Yang menggantungkan hidupnya di Taman Nasional ini Selain itu Terdapat juga 7 daerah aliran sungai Yang terbentang sepanjang 45 km Seperti Sungai Amazon Jadi tunggu apa lagi teman Ayo ke Taman Nasional Tau aja deh kamu sob Kalau siang terik begini Paling enak berenang Hits Sebentar deh Tapi kok kalian neket sih Mani di sungai Tanjung Puting ini Di sungai ini kan banyak banget buayanya sob Gak mungkin kan Kalian bela-belain nyebur ke sungai ini Kalau gak ada sesuatu Tuh kan Ternyata disini ada beberapa pisang yang mengapung teman Lantas aja mereka sampai buru-buru terjun bebas begini Apalagi alasannya Kalau bukan karena pisang yang lezat Hihihi Bonyetekor panjang memang pandai berenang teman Kalau kehabisan makanan Mereka akan menyebrang ke sisi lain sungai Yang hutannya masih berlimpah Ingat sob Tetap hati-hati ya Jangan cuma gara-gara makanan Heh malah kamu yang dimakan Tapi otan penasaran deh Pisang-pisang ini berasal dari mana ya Kok tiba-tiba muncul begitu saja sih Pisang-pisang tersebut ternyata datang dari kapal ini teman Kapal pengangkut pisang yang datang seminggu sekali Membawa 1,6 ton pisang Pisang ini untuk kasupan tambahan bagi primata yang bermukim di 3 pos pemantauan Masih ingat si Roger yang bermiat mencegat datangnya kapal pisang ini kan Tak hanya orang mutan Monyetekor panjang juga sering menjarah kapal saat bongkar muat pisang Kalau kapalnya sudah diikuti kerombolan monyetekor panjang Beberapa pisang sengaja dilempar jauh dari bermaga Tujuannya agar mereka tidak mengganggu proses pemindahan Oh iya teman Monyetekor panjang sengaja melompat dari ketinggian Agar bisa memastikan tidak ada buaya di sungainya Kalau yakin aman Langsung Hop Melompat tepat kesasaran Keren maksimal Teman Sobat otan ini memiliki fungsi tersendiri bagi alam Mereka dapat menjadi petani hutan Karena berperan sebagai penyebar biji buah-buahan Tak hanya itu Monyetekor panjang juga menjadi bagian dari rantai makanan di alam Saat ini populasi monyetekor panjang di alam masih tergolong mudah untuk ditemui Tapi sayangnya hewan ini masih sering diburu manusia Sebagai dijadikan peliharaan ataupun objek atraksi Kamu yang sabar ya Sob Stop Ternyata ada kelompok monyetekor panjang lain yang memajak speedboat kerusi otan teman Kalau lihat ada kapal yang tidak dijaga orang Mereka langsung gerak cepat masuk sambil mencari apapun yang bisa dimakan Duh padahal kan itu jatah otan buat makan siang Sob Kok kamu ambil juga sih? Teman di beberapa lokasi monyetekor panjang terkadang suka meresahkan manusia Mereka memiliki sifat usil dan oportunis Alias mengambil kesempatan dalam kesempitan Tapi karena sifat inilah Maka monyet tergolong spesies cerdas Atau agile spesies Mereka dapat dengan cepat mengambil makanan Mirip flash dalam film deh pokoknya Wush Walau begitu mereka juga selalu waspada terhadap lingkungan sekitar Buktinya mereka tetap saja melihat kesana kemari sambil beraksi Nah ini nih yang membuat mereka aman saat beroperasi teman Monyetekor panjang merupakan hewan yang hidup berkelompok mulai dari 5 hingga 40 ekor Dalam satu kelompok biasanya terdapat 2 sampai 5 pejantan Dengan jumlah betina hampir 5 kali lipatnya Di sini ada monyet yang berperan sebagai pemantau jika koloninya dalam keadaan berbahaya Biasanya yang bertugas adalah para monyet jantan dan bergantian teman Saat ada bahaya si pemantau akan memberi kode terhadap koloninya Kerja sama tim yang cakep sob Tapi kalau otan kasih boneka gorilla diantara tumpukan pisang Kira-kira mereka berani ngambil gak ya Lihat teman sobat otan ini tidak ada yang mau mendekat Sepertinya mereka waspada deh terhadap kehadiran boneka ini Ada satu ekor yang coba memberanikan diri nih Gerakannya sunyi senyap Udah kayak pasukan khusus Hehehe Beberapa kali ya mendekat Lalu pergi lagi karena masih belum yakin aman teman Tapi lama kelamaan Yaps benar Akhirnya pisang tersebut dikuasai sepenuhnya oleh si monyet ekor panjang ini teman Jadi gak usah diragukan lagi deh ya Kalau sobat otan ini juga mendapat julukan hewan yang cerdas Cakep Kecerdasan monyet ekor panjang mengenali lingkungannya luar biasa teman Meskipun boneka tadi imut Buat si monyet bisa jadi dianggap berbahaya karena pasti hasing Cukup dipantau sebentar saja Si monyet langsung tau kan kalau bonekanya aman Beda halnya dengan orang hutan yang sudah sering berjumpa Meski orang hutan ukurannya jauh lebih besar Mereka sudah terbiasa Hingga tidak takut lagi teman Monyet ekor panjang bekerja secara kelompok Makanya mereka jadi berani kalau jumlah lawannya lebih sedikit Tuh meskipun ada si orang hutan Kawanan monyet ini santai saja kan mendekat Orang hutan pun jadi tidak sembarang menyerang Karena takut jumlah mereka yang banyak Jadi begitulah teman Cara bersosialisasi sesama penghuni hutan Unik ya? Terima kasih telah menonton